Warna dari air ini sendiri itu adalah merah. Merah itu adalah red. Red, red, velvet. Make sense banget nggak sih? Anjong, saya cenggudu, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, bukan? Dan buat kalian yang punya problem, keep watching, don't give up. No worries, I'm special banget. Aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas teori dari SM Culture Universe. Buat lagi, sebelum kita bahas teorinya bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perekaman celaku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up to date. So langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, like dan komen video ini, serta jangan lupa juga buat share kepada SM Stan yang lain. Pulai juga sosial media aku, di Instagram itu ada, di Facebook itu ada, di Twitter itu ada, di Twitter itu ada, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas teorinya, bersama-sama. Oke, for the first time, aku akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua, apa sih yang dimaksud dengan SM Culture Universe. Aku yakin banyak dari kalian yang belum paham tentang konsep tersebut. Nah, seperti yang telah diungkapkan oleh ketua dari SM Entertainment, E. Suman, bahwa saat ini manusia tidak hanya berhadapan dengan virus COVID-19, tetapi ada juga penyakit lain, yaitu variabilitas iklim dan variable turbulent lainnya yang mungkin tidak diharapkan manusia setiap saat. Nah, saat ini manusia berada di era revolusi industri. Seiring kemajuan teknologi, di masa depan, lebih banyak perubahan yang akan terjadi dalam gaya hidup manusia. Salah satunya adalah tentang kehadiran dari robot. SM Culture Universe merupakan PC yang merupakan nilai dasar dunia, hiburan di masa depan, dan akan segera membuka dimulainya dunia hiburan di masa depan juga. Dan ESPA merupakan grup yang menjadi proyek SM Culture Universe yang pertama. Setelah ESPA barulah dilanjutkan oleh artis SM Entertainment yang lain. Intinya adalah SM Culture Universe itu merupakan dunia baru dari SM Entertainment yang telah terbentuk. Nah, dunia baru ini akan menceritakan bagaimana kehidupan manusia di masa depan. Oke, tadi kita udah ngebahas sedikit tentang SM Culture Universe berdasarkan penjelasan dari ketua SM Entertainment secara langsung, yaitu Isuman. Jadi, itu bukan pendapat aku ya, guys. Tapi pendapat dari pendirinya secara langsung. Dan sekarang aku akan menjelaskan tentang peran dari masing-masing grup di SM Culture Universe. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang 5 grup aja. Sedangkan yang lain aku agak kurang tahu ya. Aku cuma tahu 5 grup ini doang. Kita mulai dulu dari EXO. Nah, EXO itu diceritakan sebagai penjaga pohon kehidupan. Mereka semua memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Namun, kekuatan mereka ini menciptakan iblis yang menyelimuti jantung pohon kehidupan. Dan itu membuat jantung pohon kehidupan menjadi kering. Pada akhirnya, untuk menguatkan pohon kehidupan, dibelahlah pohon itu menjadi dua. Dan mereka akhirnya disemunyikan. 12 kekuatan itu dibagi dua dan terciptalah dua matahari yang berbeda. Mereka menjelaskan kaki di tanah yang sama, tetapi melihat ke langit yang berbeda. Inilah kenapa saat debut sudah ada dua EXO, yaitu EXO-K dan juga EXO-M. Namun, seperti yang kalian tahu bahwa tiga member dari EXO-M itu telah keluar dari EXO. Inilah kenapa tidak ada EXO-M lagi. Dikarenakan EXO-M itu tidak ada lagi dalam EXO. Tentu, ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan konsep. Oleh karena itulah diciptakan yang namanya kloningan dari EXO. Kloningan dari EXO sepertinya kalian sudah lihat ya di Obsession. Dan menurut para EXO-L, itu banyak yang berpendapat bahwa kloningan dari EXO ini diciptakan saat era Lucky One. kloningan dari EXO sendiri itu menggambarkan tentang sisi lain dari EXO. Nah, kalian nih sebagai para EXO-L udah tahu belum nama dari EXO itu diambil dari mana sih? Jadi, nama dari EXO itu diambil dari sebuah nama planet. Eits, nama planet ini bukan kayak imajinasi doang ya, tapi emang bener-bener ada nih guys. Seperti yang aku lansir dari kumparan.com, planet yang berada di luar sistem tata surya kita atau yang disebut dengan EXO-Planet telah lama menjadi target penelitian bagi sekelompok ilmuwan astronom di dunia. pencarian EXO-Planet sendiri tidak hanya semata-mata untuk menambah ilmu pengetahuan saja, tetapi untuk dijadikan tempat tinggal baru bagi umat manusia. Jika sewaktu-waktu, bumi tak lagi layak kuni. Yang dapat aku simpulkan dari apa yang telah kita jelaskan tadi adalah tentang peran EXO disini sebagai penjaga pohon kehidupan atau penjaga SM Culture Universe. Atau lebih tepatnya adalah sebagai prajurit. Inilah kenapa para member EXO disini memiliki power atau kekuatan masing-masing karena kalau nggak ada power, nggak ada kekuatan bagaimana mereka bisa menjaga SM Culture Universe. Bukankah seperti itu? Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang kedua yaitu NCT. NCT merupakan singkatan dari Neo Culture Technology. Yusuman mendeskripsikan konsep grup yang memiliki jumlah anggota yang tak terhingga yang terbagi ke dalam beberapa subunit berbasis di berbagai kota di dunia. Arti kata Neo sendiri itu adalah baru. Sedangkan untuk culture itu kan mengarah kepada budaya. Dan kalau teknologi kalian pasti tahu dong apa arti dari teknologi. Masa sih kalian nggak tahu arti teknologi? Lucu banget gitu ya. Soalnya kalian sekarang kan pakai teknologi aja gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya terjemahan dari nama NCT tadi itu merujuk pada teknologi dan juga budaya baru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa SM Entertainment ini itu telah menyiapkan konsep dari SM Culture Universe telah lama banget. Dan itu juga mengaitkannya dengan NCT. Keterkaitan NCT dengan konsep dari SM Culture Universe adalah sebagai perluasan wilayah. Dalam NCT Mentari terutama di Dream Lab diceritakan bahwa NCT merupakan grup yang tidak terbatas. Nah mereka ini akan tersebar di seluruh dunia. Dan untuk menyatukan mereka semua mereka nantinya akan terhubung melalui dunia mimpi. Dan di dunia mimpilah mereka akan disatukan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu meskipun jumlah member dari NCT emang banyak mereka itu akan tetap bersatu gitu. Karena mereka memiliki visi dan juga mimpi yang sama. Kesimpulannya adalah NCT ini emang digunakan sebagai perluasan wilayah. Oleh karena itulah jumlah mereka tidak terbatas. Udah paham? Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang ketiga yaitu Espa. Espa adalah grup yang pertama kali menunjukkan tentang proyek SM Culture. Isuman mengungkapkan bahwa Espa akan memproyeksikan dunia masa depan dan berpusat pada diri mereka dan juga apatar mereka sendiri. Dan mereka akan lahir ke dalam kelompok konsep yang benar-benar baru dan juga inovatif yang melampaui batas antara dunia nyata dan juga dunia maya. Espa dan apatarnya akan terhubung dan berinteraksi melalui dunia perantara. Dunia perantaranya ini disebut sebagai dunia digital. Nah member Espa dan bentuk virtual mereka memiliki otak AI Artificial Intelligence sebagai makhluk yang berbeda sehingga mereka dapat berbicara satu sama lain memberi pendapat dan juga dapat berteman. Espa diceritakan akan melakukan petualangan menjelajah dunia baru untuk dapat bertemu dengan AE Espa. Namun pertemuan mereka dihadangi oleh sosok Black Mamba yang khawatir jika pertemuan Espa dan AE Espa akan melemahkan kekuatan yang dimiliki olehnya. So yang dapat kita simpulkan dari Espa adalah Espa ini seperti pembuka SM Culture Universe karena mereka pertama kali yang melakukan petualangan di dunia baru dari SM Entertainment seperti itu guys. Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang keempat yaitu Super M. Super M sendiri itu merupakan wujud dari Avengers SM Culture Universe sama seperti Avengers yang diceritakan dalam film Marvel Super M-nya SM Entertainment juga demikian. dan untuk informasi aja ya baik Marvel dan juga SM Entertainment itu telah bekerjasama terutama dalam pembuatan merchandise untuk Super M. Jadi gak heran kalau konsep mereka memang agak kayak ke Avengers-Avengers gitu loh guys. Ceritanya juga agak nyambung sih menurut aku. Jadi dikarenakan Super M ini merupakan Avengers dari SM Entertainment anggota-anggota dari Super M itu juga diciptakan dari member-member terkuat dari masing-masing group. Dimulai dari EXO itu ada Baekhyun dan juga KAI yang tergabung lalu di SHINee itu ada Tae Min lalu ada Mark Taehyung Tan Lucas dari NCT atau lebih tepatnya di NCT 127 dan juga WayV. Guys supaya kalian makin paham dengan konsep dari Super M disini aku mau menceritakan sedikit aja sinopsis dari film Avengers. Jadi film The Avengers 2012 itu diceritakan bahwa Crystal Tesseract digunakan sebagai objek penelitian oleh salah satu divisi militer Amerika yaitu H-I-E-L-G yang dipipin oleh Nick Fari Celakanya kekuatan gaib Crystal Tesseract diketahui oleh makhluk dari planet Asgard bernama Loki yang berniat jahat untuk menguasai planet bumi Walaupun jarak planet Asgard jauh dari bumi Loki dengan kekuatan Crystal Tesseract dapat sampai di bumi tepatnya di markas SHIELD Loki berhasil merebut Crystal Tesseract dan berencana menggunakan kekuatan Crystal tersebut untuk membuka pintu gaib dari planet Asgard ke planet bumi sehingga Loki dapat mendatangkan pasukan tempurnya untuk menyerang planet bumi sadar akan musuh yang kuat dan membahayakan manusia Nick Fury sebagai pemimpin SHIELD membentuk sebuah tim khusus yang terdiri dari para superhero nah tim buatan Nick itu disebut sebagai The Avengers namun untuk membentuk The Avengers Nick mengalami banyak kesulitan karena para superhero memiliki ego dan karakter yang berbeda sama seperti kisah dari The Avengers SM Entertainment juga memiliki banyak kesulitan saat menggabungkan Super M bener ga? karena banyak dari penggemar dan juga netizen netizen yang lain itu tidak setuju dengan pembentukan dari Super M hal itu dikarenakan berbagai alasan termasuk kalian juga kayaknya ada yang menentang waktu itu bener ga? tapi sekarang kayaknya udah ga nentang lagi ya kayaknya sekarang semuanya udah terima kok tentang pembentukan dari Super M The Avengers of SM Entertainment aku jadi inget dengan salah satu lagu Super M yang terbaru yang menampilkan tentang clue espa yaitu Super M 1 monster dan juga infinity jadi dari judulnya loh infinity aku akan teringat dengan film The Avengers lagi nih yang judulnya adalah infinity war yang mana dalam sequel Avengers tersebut itu menceritakan tentang Thanos yang menyerang bumi dengan tujuan mengumpulkan ke enam infinity stones dan kalau kalian flashback ke Obsession Exo dalam trailer-nya kita ditunjukkan bagaimana enam kekuatan member Exo bercahaya di sebuah stone atau batu make sense banget kan dan dalam spoilernya musik video Kai disana kita diperlihatkan tentang dua kekuatan member Exo yang ditunjukkan dalam sebuah batu apakah simbol tadi itu hanya bentuk spoiler akan kembalinya Xiumin dan juga di OK Exo atau ada makna lain kita gak tau ya karena belum ada sequel lanjutannya lagi so yang dapat kita simpulkan adalah Super M ini merupakan para Avengers dari SM Entertainment yang akan menjaga SM Culture Universe tapi ada yang masih penasaran gak sama judul lagu dari Super M1 kenapa Monster dan Infinity itu kayak disambung why apakah ada makna tersembunyi di dalamnya untuk lebih jelasnya langsung aja deh kita masuk ke grup yang terakhir ya yaitu Red Velvet karena judulnya itu menurut aku agak nyambung sih teorinya dengan Red Velvet nah guys nama dari Red Velvet itu memiliki makna yang unik Red sendiri itu melambangkan tentang warna yang menyala dan juga bergairah sedangkan Velvet itu melambangkan citra Peminim dan juga lembut dualitas itu tercermin dalam musik dan konsep dari Red Velvet sendiri kalau kalian perhatikan nih guys sedari dulu ya konsep atau teori dari Red Velvet itu gak jauh-jauh dari yang namanya membunuh dan juga membunuh satu sama lain terutama yang ada di Russian Roulette disana kita dipertunjukkan bagaimana para membernya itu kayak berusaha untuk saling membunuh satu sama lain bener gak apalagi yang di Psycho kemarin itu lebih mengerikan banget ya pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa konsep mereka itu gak jauh-jauh dari yang namanya bunuh dan juga membunuh jadi gini guys aku mulai menemukan titik terang atas pertanyaan tersebut saat aku mecahin teori dari EXO yang mama jadi pas aku mecahinnya aku baru sadar bahwa mama ini merupakan sebuah sebutan kalau dalam bahasa Korea atau dalam orang Korea mama ini digunakan untuk menyebut nama ratu mama seperti itu guys seperti yang kalian tonton di dalam drama-drama dan juga film-film yang bertemakan kerajaan kalau untuk mendapatkan kekuasaan para raja biasanya nanti akan bersaing dan dalam persaingan mereka nanti pasti akan ada yang namanya pertempuran dan juga pertarungan seperti itu bahkan mereka juga kerap saling membunuh satu sama lain untuk merebut kekuasaan bener gak? sama halnya seperti apa yang terjadi di dalam film-film yang bertemakan kerajaan seperti itu Rebebe juga demikian untuk merebut kekuasaan atau menjadi seorang ratu mereka nanti akan bersaing satu sama lain dan gak heran kalau mereka nanti akan saling membunuh untuk menjadi ratu dari SM Culture Universe namun pada akhirnya yang akan menjadi ratu atau mama adalah Irene why Irene itu dapat kalian lihat ya guys di beberapa musik video yang memperlihatkan Irene selalu menang dan bahkan di Monster kita juga diceritakan bagaimana Irene mengendalikan Selgi ia menguasai jiwa Selgi melalui alam bawah sadarnya dan hidup abadi di dalam jiwa dari Selgi apa yang terjadi dengan Selgi juga terjadi pada EXO yang diperlihatkan di musik video Kai dan juga dengan apa yang terjadi pada Karina Espa dan kalian jangan lupa juga nih guys dengan warna dari Irene warna dari Irene sendiri itu adalah merah merah itu adalah red 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 velvet make sense banget gak sih adakah yang sama kayak aku yang berpikir bahwa ratu atau mama sebenarnya adalah Irene kalau ada yang sama silahkan sampai ke apa dapat kalian di kolom komentar oh iya tadi kita juga masih bertanya-tanya ya kenapa Monster dan juga Infinity itu kayak nyambung gitu ya apakah Monster yang disebutkan oleh Super M itu merujuk pada Irene dan Red Velvet dan juga apakah Super M disini pengen mengatakan bahwa baik Super M dan juga Espa itu sama-sama kayak mau melawan mama supaya mereka bisa terbebas dari jeratan mama selama ini apakah seperti itu nanti ya kita saksikan bagaimana cerita selengkapnya di musik video dari artis SM lainnya karena menurut aku ceritanya emang nyambung satu sama lain gitu well dan untuk hari ini apakah ada dari kalian yang mungkin memiliki kesamaan teori sama aku silahkan sampaikan di kolom komentar dan mungkin ada yang pengen menambahkan silahkan juga omong gue ya di kolom komentar thanks for watching kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi I'm Yusul Kim Amit thanks for watching annyeong yang faham nida cinggudul